selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati semoga perjumpaan kita kali ini menjadi asbah bidayah semoga yang hadir Allah ampunkan semua dosanya yang hadir Allah ta'ala berkahi rezekinya yang jomblo jomblo cepat dapat jodoh amin subhanallah jazaklah khair terima kasih jadi hadir ini rahmatullah subhanahu wa ta'ala saya lihat di poster apa tema kita hari ini taat itu nikmat itu judul lagu saya judul lagunya taat itu nikmat jadi hadir sekalian saya mau bagitahu satu rahasia tapi antum gak perlu buktikan juga ini rahasia ternyata maksiat itu nikmat juga ternyata maksiat itu nikmat Allah itu maha baik dalam maksiat Allah kasih nikmat dan tidak ada satu orang manusia pun yang akan mau meninggalkan nikmatnya maksiat sebelum mereka merasakan nikmatnya taat karena apabila dibandingkan nikmat maksiat dengan nikmat taat itu ternyata nikmat maksiat bagaikan tetesan air berbanding dengan semutera yang luas tidak ada apa-apanya tapi yang namanya manusia hadir mulia dia ketika merasakan nikmat dia tidak mau berpisah dengan kenikmatan itu makanya rasulullah salallahu salam sangat cerdas dalam berdakwah nabi tak pernah merampas kesenangan sahabat jadi nabi salallahu salam ketika awal dakwah di makkah nabi tak usik hobinya sahabat yang suka minum khamar nabi biarkan tapi nabi datang kepada mereka memperkenalkan agama memperkenalkan Allah subhanahu wa ta'ala lama-lama baru itu haram khamar tapi itu pun prosesnya setelah beberapa tahun pertama turun dulu perintah sholat diambil dijemput ke sidratul montaha kemudian turun ayat janganlah kamu sholat dalam keadaan mabuk boleh minum tapi gak boleh mabuk saya sampainya di madinah baru haram itu khamar jadi rasulullah dalam berdakwah begitu hikmah begitu cerdas hati dan mulia nabi tak menceritakan keindahan kepada orang buta karena nabi faham itu sia-sia pernah nabi salallahu alaihi salam hadirin sekalian selama hidup beliau menyuapi seorang buta yahudi nabi dicacimaki nabi diam nabi cerdas coba waktu itu kalau nabi katakan eh kau cacimaki aku suapin makan cacimaki didorong mungkin nabi salallahu alaihi salam gak perlu aku kau suapin tapi nabi sangat hebat hati dan mulia sangat wise cerdas dipenuhi dengan hikmah hati beliau di tangan syirina abu bakar datang kepada istri rasulullah salallahu alaihi salam umatul uminin aisyah radiyallahu anha dikatakan wai putriku apa amalan suamimu yang belum ayah buat kata umatul uminin aisyah aluhumairah radiyallahu anha rasulullah sering pergi ke sana ke tempat orang buta sana kemudian nabi menyuapi dia makan barulah abu bakar radiyallahu alaihi salam pergi ke sana suapi dia makan dan di tangan syirina abu bakar itu orang buta yahudi perempuan yahudi syahadat hadirin sekali ketika abu bakar menjelaskan ternyata orang yang kamu cacimaki itu dia lah muhammad dia telah meninggal beberapa hari yang lalu ashadu allah ilaha ilallah jadi dalam berdakwah hadirin mulia perlu kita punya strategi ini yang mau saya sampaikan ada dua kesalahan umat islam hari ini kesalahan terbesar umat islam hari yang pertama salah tafsir yang kedua salah timing yang pertama salah tafsir apa contohnya orang salah tafsir saya lihat masih banyak yang belum konsentrasi pak boleh pak sebentar kita rapat-rapat lagi pak yang di luar boleh maju ke dalam lagi si pak mari pak antum maju ke depan sini pak maju ke depan jangan di samping nonton tv di samping gak bisa lihat maju maju masuk masuk boleh pak yang tua-tua silahkan bersandar yang muda-muda jangan bersandar takut nanti rubuh masjid mari pak pindah saya paling apa namanya risau ketika memudah orang di dalam majlis lalu lalai kenapa karena suasana yang membuat dia lalai maka kita perlu buat suasana mari masuk lagi ke dalam ini kosong pak come on belum rapat belum kumpul kita belum mulai lagi belum lanjutkan mari pak itu kosong disini kosong boleh geser sana pak geser sana silahkan pak yang di luar masih ada tempat di dalam alhamdulillah siapa yang berjalan menuju Allah Allah berlari menghampiri dia itu kosong pak alhamdulillah mari pak silahkan pak kasih jalan pak itu biar kita penuhkan di dalam dulu sayang jauh-jauh datang dari Jakarta atau gak dilihat wajahnya mari pak kita aja yang geser sini pak ngalah pak antum geser ke sana biar masuk yang disana yang disana boleh berdiri masuk-masuk sini pak ayo pak satu orang bang boleh masuk ke dalam masuk ke dalam sini pak kosong masih banyak kosong ayo sebagian pindah ke sana pak yang di pintu sini pak yang di pintu bisa berdiri pindah ke sana pak boleh pak bismillah bismillah di dalam majlis mesti ta'azim oleh teram saya waktu belajar di India hadirah sekalian itu guru saya itu bisa setengah jam dia tak mulai bicara hanya untuk menertipkan jam kita tak perlu bicara panjang lebar bicara berjam-jam tapi masuk ke kanan keluar kiri gak ada kesan ya mari pak yang di luar sekali lagi pak please masuk ke dalam ayo ayo masih ada yang kosong itu kosong banyak banget come on come on benar pak kalau belum mulai belum rapat kita belum mulai saya berharap majlis ini berkesan kemudian kita bisa amalkan dan sampaikan itu maksud majlis jangan sampai kita dengar-dengar kajian kajian tiap pekan kita kajian yuk ngaji kajian pekanan tapi gak ada manfaat kenapa dalam majlis jasadnya disini fikirnya di pasar fikirnya di rumah fikirnya di tempat lain mari-mari insyaallah bang sini kosong come on ayo pak bismillah ayo-ayo semua itu yang dibalik tembok siapa ayo pak sini pak saya pengen lihat mukanya kemudian pak mari pak maju-maju pak sini kosong pojok alhamdulillah semua angkat kepala buka mata ya jangan ada yang tertidur ini waktunya asal ini capek-capek semua Allah jadi hadir sekalian dua kesalahan umat islam hari ini yang pertama salah tafsir apa contohnya sebagian besar orang menganggap hasanah di dunia yang kita minta-minta itu adalah dalam kebendaan betul gak pak sehingga kalau kita lihat orang kaya kita terjub ini hasanah dunia bapak ini rumahnya bagus mobilnya bagus hampir sebagian besar umat islam menafsirkan hasanah dunia ada dalam materi dalam pangkat jabatan dalam popularitas dalam kecantikan wajahnya ketampanan wajahnya oh ini hasanah dunianya ini salah tafsir hadir sekalian yang mengajarkan doa ini adalah Allah ta'ala langsung kepada baginda Rasulullah di dalam Al-Quran dan ketika Nabi Rasulullah membaca doa ini sahabat mengaminkan tapi coba kita baca sirah Nabawi ya kita baca hayatus sahabah hikayatus sahabah kehidupan para sahabat banyak sahabat yang miskin bahkan Nabi satu hari makan satu hari tidak banyak sahabat yang bakannya bertambal-tambal cumpah-camping ada sahabat yang gak punya baju cuma kain sebelembar kain untuk menutupi auratnya lantai rumah mereka tanah tidak ada perabot macam-macam bahkan ada yang mengajal batu perutnya dengan batu karena laparnya pertanyaannya apakah kehidupan sahabat tidak hasanah sementara doanya Rasulullah pasti diijabah oleh Allah Rabbana atina fid dunia hasanah minta hasanah di dunia dan Allah pasti kabulkan tapi ternyata kehidupan Rasulullah sangat sederhana jauh di bawah kehidupan kita kehidupan sahabat-sahabat banyak yang sangat sederhana ternyata hadir sekalian ulama-ulama akhirat menafsirkan hasanah dunia adalah dalam ketaatan maknanya siapa saja yang taat kepada Allah hasanah dunianya orang kaya taat kepada Allah hasanah dunianya orang miskin taat kepada Allah hasanah dunianya faham pak jadi kalau ada orang kaya dia yang gak sholat ke masjid kasihan kita kasihan bapak itu sungguh malang masjidnya kenapa rumahnya bagus Allah beri begitu banyak nikmat tak pandai dia bersyukur kepada Allah jadi sahabat-sahabat itu kalau ngeliat orang kaya kasihan pak meskipun orang kaya itu taat kenapa kacamata yang mereka gunakan kacamata akhirat bukan kacamata dunia apa yang mereka kasihan yang membuat mereka kasihan itu sahadera-sahadera kita punya rumah yang tak pernah mereka tempati mereka punya makanan yang gak pernah mereka makan mereka punya pakaian yang gak pernah mereka gunakan mereka punya kenaran yang gak pernah mereka tunggangi sementara di akhirat Allah akan hisap itu semua kata Sina Ali radiyallahu'an rezeki yang halal akan dihisap harta yang halal akan dihisap yang haram akan diazap jadi hasalah dunia itu dalam apa ketaatan miskin dia taat dia sama Allah hasalah dunianya tak ada hubungannya kebahagiaan itu dengan kaya dan miskin kebahagiaan manusia itu hubungannya dengan ketaatan orang kaya taat kepada Allah bahagia dia orang miskin taat kepada Allah bahagia dia artis-artis taat kepada Allah bahagia dia presiden taat kepada Allah bahagia dia gubernur taat kepada Allah pasti bahagia bupati taat kepada Allah pasti bahagia wali kota taat kepada Allah pasti bahagia pak camat taat kepada Allah pasti bahagia Pak RT Pak RW semuanya kita nih hadirin sekalian kalau taat kepada Allah pasti bahagia sebagaimana Allah telah menetapkan rasa gula itu manis orang kaya makan gula katakan gula itu manis, orang miskin makan gula katakan gula itu manis orang kampung makan gula katakan gula itu manis orang kota makan gula katakan gula itu manis presiden, gubernur, bupati semuanya makan gula, dia akan katakan gula itu manis, berjamaah makan gula akan katakan bagaimana rasa gula manis, sendirian matikan lampu malam hari ambil gula makan bagaimana rasanya, manis begitu juga dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, berjamaah kita taat kepada Allah, kita bahagia berjamaah sendirian kita taat kepada Allah kita bahagia sendirian jadi taat itu nikmat taat itu nikmat taat itu penting bagaimana supaya kita bisa taat kepada Allah, yang pertama kita mesti mengenal Allah siapa saja yang mengenal Allah dia pasti akan mencintai Allah siapa saja yang mencintai Allah dia pasti akan takut kepada Allah siapa saja yang takut kepada Allah dia pasti akan mentaati Allah takut kepada Allah ini berbeda dengan takut kepada makhluk orang kalau takut sama makhluk dia lari menjauh, dia sembunyi tapi orang yang takut kepada Allah dia akan lari mendekat merapat kepada Allah Jadi hadirin dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Ini salah pertama Salah tafsir Tangan di atas Lebih baik daripada tangan di bawah Ini bukti Islam mengajarkan kita untuk kaya Betul gak Pak? Salah hadirin mulia Itu penafsiran hadis itu Bukan pentingnya jadi orang kaya Tapi pentingnya jadi orang beriman kepada Allah Orang kalau beriman kepada Allah dan Rasulnya Dan kehidupan akhirat Dia tak mungkin meminta-minta kepada siapapun Kecuali kepada Allah Semiskin apapun dia Tak akan mungkin dia meminta Buka mata Pak Jangan ada yang tertidur Pak Buka mata Buka mata Kalau tutup mata pasti tertidur Buka mata Kalau mata tertutup kuping tertutup Kita jarang-jarang jumpa Pak Sekali setahun mungkin kita jumpa Mungkin setahun yang lalu saya kesini Sekarang saya kesini lagi Jangan sampai Kita jumpa sebentar Ditinggal tidur Jadi tangan di atas Lebih baik daripada tangan di bawah itu Penafsirannya pentingnya iman Bukan pentingnya jadi orang kaya Orang yang kaya Hadirin mulia duitnya banyak Tapi tak beriman tetap mengemis Cuma bedanya kita gak nampak dia mengemis Bukan di lampu merah dia mengemis Tapi dia mengemis proyek ke pemerintah Minta Sogo sana Sogo sini Sogo aduh Menjilat sana Jilat sini Jadi hadirin mulia pentingnya iman Orang yang beriman Semiskin apapun dia Tak akan pernah dia meminta kepada siapapun Kecuali kepada Allah Seorang hamba sahaya Di zaman Di zaman sahabat Hadirin mulia Miskin dirinya pun Dia bukan dia yang punya Dia menjaga kebun Miliknya senjata Osman bin Afan Kemudian Dilihat oleh seorang sahabat Dia makan roti Satu roti dia makan Kemudian dibelah roti Dibasi sama anjing Satu ekornya Miskin hamba sahaya Tangannya di atas Dimana mereka belajar agama Di masjid bersama Rasulullah Jadi hadirin rahmat Allah Penting iman Perkara yang paling penting Dalam kehidupan manusia Adalah perkara ketaatan Kepada Allah dan Rasulnya Perkara yakin Iman kepada Allah dan Rasulnya Tidak ada perkara Yang lebih penting Dari ini hadirin sekalian Kalau ada yang galau hari ini Pak ada yang stres Pasti iman yang rusak Saya setar bukan karena iman Pak duit gak ada Banyak yang lebih miskin dari kita Dia tersenyum Iya tak Saya kakak karena sakit Saya susah Pak Banyak yang sakitnya Lebih parah Dia bahagia Pak Janji Allah Ta'ala Kepada orang beriman Laki-laki dan wanita Siapa saja yang beriman Dan mana malasoleh Baik dia laki-laki Ataupun wanita Allah berjanji Akan memberikan mereka Hayatun toibah Allah akan memberikan Kehidupan yang baik Allah berikan Kehidupan yang lapang Meskipun rumahnya sempit Allah berikan Hadirin mulia Kehidupan yang indah Maka penting sekarang Kalau ada masalah Di rumah kita Mungkin kita Sedang bermasalah Dengan Allah Perbaiki hubungan Dengan Allah Dapat Allah dapat segala-galanya Hilang Allah hilang segala-galanya Itu yang pertama Salah tafsir Yang kedua Salah timing Benar itu Perintah Allah Jihad Perang Betul Pak Asah pedangmu Bukital Ada perintah islam Islam Mengajarkan bagaimana Cara menyembeli Leher ayam Sampai cara Menyembeli Leher orang Diajarkan dalam islam Ya Pak Cepatnya di Saudi Orang hukum pancung Itu pedang yang digunakan Semarang pedang Bukan pisau dapur Ada adabnya semuanya Dan semuanya ada timing Yang pas Yang waktunya Benar Hari ini banyak orang Yang tak faham timing Berdakwah Dia duduk di kajian Kemudian Dia keluar dari majlis Dia sampaikan Langsung kepada semua orang Pak Ibu Hadirin sekalian Ingat Tak semua yang kita dengar Di majlis ini Boleh kita sampaikan Di luar Paham Tidak semua yang kita dengar Di majlis ilmu Boleh disampaikan Di majlis dakwah Ketika di luar Kita tak bicara Hukum hakam Kita hanya bicara La ilaha Illallah Muhammad dan Rasulullah Ajak orang taat Kepada Allah dan Rasulnya Kenalkan mereka kepada Allah Kenalkan mereka kepada Rasulullah Kalau hukum hakam Dibahas di majlis ta'lim Di majlis ilmu Cepat orang habis bicara Duduk kajian Tentang bab pernikahan Nikah itu sunnahku Kata Rasulullah Dibahas kan Kalau untuk menikah Bang Dengan gadis Itu sunnahnya Bulan madunya Satu minggu Bang Kalau dengan janda Tiga hari Oh pulang ke rumah Panggil adeknya Masih TK Deksi sayang Apakah Nikah itu sunnahku Kata Nabi Anak TK Diceritakan Tentang bab pernikahan Wih kalau janda Dek Tujuh hari nikahnya Bulan madunya Ini timingnya salah Ini masih kecil Kasih ais krim Dikasih coklat Ataupun diajarkan Kisah-kisah Nabi Bukan bab pernikahan Paham Timingnya salah Itu benar yang disampaikan Tapi gak tepat Kepada siapa Disampaikan Timingnya gak pas Anak kecil itu Biarkan nanti Rawat dia Nanti kalau dia tumbuh Dewasa Insya Allah Kalau sudah waktunya Datang Dia tumbuhkan jodohnya Pasti dia minta Nikah sendiri Sekarang banyak Terjadi masalah Di masyarakat Kenapa Banyak orang Yang salah timing Orang belum sholat Pengamen-pengamen Di jalan Anak-anak ben Belum sholat Masih pada mabok Eh datang ini Jenggot-jenggot Musik haram Bicara musik haram Sama orang lagi mabok Bicara musik haram Sama orang lagi sholat Bukan hidayah Yang sudah curah-curah Bisa-bisa pecah Itu gitar di kepala kita Itu timingnya salah Suruh dia sholat dulu dong Bicara sholat dulu Benar yang Untuk disampaikan Musik itu haram Sama siapa Disampaikan Itu dulu Nabi bicara Kepada siapa Dulu para imam Bicara di zaman itu Kepada siapa Wali-wali Allah Semua pak Wali Allah Jangan kan main musik Satu detik Lupa dari Allah Itu haram bagi mereka Satu detik Lupa dari Allah Itu haram bagi mereka Apalagi lalai Berjam-jam Goyang-goyang Joget-joget Jadi masing-masing orang Itu beda-beda makam Bagi Hafiz Quran Orang-orang sibuk dakwah Dia tak perlu lagi musik pak Karena sudah ada itu Kesibukan di Al-Quran Zikir Dakwah Tapi bagi anak-anak Jalan itu pak Kalau dia gak Genjeneng-genjeneng Main gitar Dia perkosa orang pak Dia tawuran di jalan Dia mabok Narkoba Maka di pesantren-pesantren Umum pun Hadis Diajarkan itu Main musik Diajarkan Ada itu Dan ini Akhtilaf Ini bab khidaf ya Di Gounter ada Jadi antum Yang beri Keyakinan musik haram Jangan terlalu Yakin dan fanatik Dan menyalahkan Pendapat orang Yang memboleh Tadi ya Jangan terlalu yakin pak Antum boleh Tutup kuping Jangan dengar Kalau dengar musik di mal Jangan goyang-goyang Jangan nikmati Astagfirullah 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 Pasang-pasang Kapas di kuping antum Karena kalau gak sadar Gini-gini Masuk neraka Akhirnya goyang-goyang Kacau pak Naik angkot Goyang-goyang Jempol kaki Bahaya Karena itu haram Antum yakin itu haram Sementara antum nikmati Gak boleh pak Tapi yang masih mengatakan Itu boleh Sekadar itu hiburan Silahkan Asalkan jangan Genjeren-genjeren Ketika azan berkumandang Waktunya sholat-sholat Waktunya ngaji-ngaji Waktunya duha-duha Waktunya salawat-salawat Jangan sepanjang hari Kayak saya dulu Itu 8 jam Setiap hari main gitar Itu jelas haram pak Sholat enggak Apa enggak Sebelum kenal lidayah Sekarang saya main gitar Itu 8 jam Satu bulan pak Itu pun kalau ada gitar Kalau gak ada pun Gak ada masalah Jadi kalau untuk orang-orang awam Mesti difahami Timingnya pas Kalau sama orang ini Ini harus disampaikan Oh ini wali Ini wali Allah Dibahas di lain lagi materinya Bisa difahami sampai sini pak Yang pertama salah tafsir Yang kedua salah timing Dua orang lagi main bola Anaknya Main bola berlumpur-lumpur Tiba-tiba ayahnya teriak Nah Sholat Dua orang anaknya Dengar ayahnya Perintah apa Sholat Dua-duanya anak yang taat Satu Orang Ketika diperintah sholat Dia langsung lari-lari Masuk masjid Langsung sholat Yang kedua Dia masuk kamar mandi Dia mandi dulu Padahal perintahnya bukan mandi Perintahnya apa Sholat Habis Mandi Dia ambil lutut Dia ganti paket Lalu dia sholat Kira-kira yang taat ini siapa pak Yang benar ini siapa Yang diperintah sholat Langsung sholat Apa yang diperintah sholat Masuk WC Yang diperintah sholat Masuk WC Karena orang cerdas Dia faham Tidak sah sholat Tanpa wudu Ya Ada perintah jihad pak Itu jihad tidak sah Sebelum dakwah pak Antum belum dakwahi orang Langsung diperangi Haram pak Ya Syarat untuk dakwah itu Untuk berjihad itu Berperang itu Itu Mesti ada dakwah dulu Didatangi dulu Dirayu dulu Diajak dulu Kalau dia tidak mau Masih ada tawaran Gak apa-apa Kamu berjiziah Aman kamu Jangan ganggu kami Jangan ganggu dakwah kami Orang-orang kafir zimni Itu hadir muda di zaman nabi Tapi kalau kalian Halal-halalai kami dakwah Terpaksa Terpaksa Jadi jangan sampai Hadir muda kita ini Dalam ngaji Ini ngaur Dikit-dikit perang Dikit-dikit perang Dakwah belum Ya pak Mau perang Nanti mau perang kemana Tetangga pernah didatangi Enggak ajak ke masjid pak Dikit-dikit latihan Merakit bom Bagaimana caranya Ada kursus bang Merakit bom bang Itu diperlukan nanti Pas jihad pak Pas perang pak Ini dakwah ini Yang urgent hari ini Dakwah dulu Tapi pas kita dakwah Kita dihalang-halangi Abang mau pergi ke masjid Tahu-tahu tetangga halangi Gak boleh lewat Apa yang harus kita buat Ini baru kita pikir pak Ini mungkin waktunya jihad ini Kita mau padamkan api Di satu kampung Bawa mobil pemadam kebakaran Tiba-tiba ada orang Yang menghalangi mobil tadi pak Gak boleh masuk Ini ada ribuan orang Di kampung yang harus diselamatkan Kalau kita tidak masuk ke kampung tadi Habis itu semua kampung Banyak anak-anak bayi Yang akan terbakar Kita suruh pak Minggir pak Minggir kami mau padamkan api Oh gak boleh Jangan padamkan api Kira-kira apa yang harus diambil Keputusan oleh supir Lindas pak Terpaksa tabrak orang itu Korbankan satu orang Untuk selamatkan ribuan orang Itu boleh Jadi jangan dikit-dikit Orang belum didakwahi Langsung dikafir-kafirkan Orang belum didakwahi Langsung diperangi Salah timing Orang belum sholat Langsung bicara pak musik Pak musik itu dibicarakan nanti Pas orang sudah sibuk dengan Al-Quran pak Abang berapa hafalannya Berapa jus Sudah berapa jus Aduh pak ayah nih Ini kenapa gak hafal-hafal Al-Quran Oh masih banyak dengar musik Haram musiknya Ini musik telah melalaikan kamu dari hafalanmu Wah ini benar pak Ini orang-orang di luar sana Dia perlu hiburan Karena dia belum ada agama Kita harus memahami itu Dan jangan rampas kesenangan itu Kita harus pelan-pelan Mengganti kemaksiatan dengan ketaatan Ingat Tidak ada satu orang manusia pun Yang mau meninggalkan nikmatnya maksiat Sebelum merasakan nikmatnya taat Kenapa? Karena maksiat nikmat Tapi taat lebih nikmat Daripada maksiat Jadi hadirin sekalian Guru saya katakan Satu detik ketaatan kita kepada Allah Satu detik ketaatan kita kepada Allah Hadirin mulia Itu lebih berharga daripada apa saja di dunia ini Karena satu detik ketaat itulah Yang akan menyelamatkan kita nanti di akhirat Maka kenali Allah Agungkan Allah Besarkan Allah Sampai suatu hari nanti Kita bisa merasakan nikmatnya taat Kalau orang sudah merasakan nikmat taat Tidak minat maksiat pak Tidak kepengen lagi Udah coba Tidak enak Anak kecil punya mainan robot-robot Kalau kita rampas Dia nangis pak Tapi kita kasih mobil remote control Ataupun helikopter yang terbang-terbang Pak dibuang robotnya Ada mainan baru Maka da'i Mesti pandai mengislah Jangan hanya mengkritik pak Mengkritik dalam dakwah ini dilarang Tapi memperbaiki wajib Ini teman-teman yang perempuan Lihat teman Ada mungkin kawannya Lama gak pakai hijab Bagaimana cara dakwah sama mereka Eh kak sini kak Ini Allah Zab 59 Baca Baca Orang kalau digituin Bukan hidayah yang bercura-cura Emosi dia Kalau mau suruh orang temannya berhijab Pergi ke toko pakaian muslim Belikan dia hijab yang bagus Kasih tahu dia Kamu pakai ini tapi cantik Seperti yang dibuat oleh umatul murid Aisyah ketika satu orang Sahabiah lewat Tapi jilbabnya kekecilan Maka kata ibu dan Aisyah Tunggu sebentar Beliau masuk ke kamar Ambil kain yang lebih lebar Dipasangkan dengan tangannya Kamu lebih cantik pakai ini Lebih bagus pakai ini Ya Islah Wajib Mengkritik haram Tapi memperbaiki wajib Ada satu orang Mumpama nih Dia punya bisnis subahat atau haram Atau dia kerja di tempat yang haram lah Bagaimana supaya kita bisa Mengajak dia hijrah Apakah antum datang Dia katakan Bang Haram ini Daging yang tumbuh Dirisik yang haram Ini dia akan jadi Santap penamping neraka Kira-kira terkesan Dengan dakwah semacam itu Kalau ada orang yang masih Penghasilnya kurang baik Datang sama dia Bicara empat mata Bang Abang kerja sana Gajinya berapa sebulan 10 juta Gini bang Ada kerjaan Gajinya 20 juta bang Mau gak bang 20 juta Lebih baik dari ini Kira-kira mau pindah Nah itu namanya islah Jangan hanya kritik-kritik saja Sebanyak teman-teman anak ben pak Ketemu ustadz-ustadz yang kurang hikmah Tinggalkan benmu Tinggalkan benmu Haram ini Haram Haram Akhirnya dia tinggalkan pak Akhirnya miskin beneran kawan ini pak Ustadznya gak bantu juga Kalau antum suruh dia tinggalkan ben Mesti fikirkan dari mana nanti Income-nya dia Nafkah keluarganya dia Dia kuat mungkin kawan kita nih Tapi istrinya belum tentu kuat Iya Kalau nanti dia bermaksiat Gara-gara itu Kalian semua tanggung jawab Saya pernah ada kawan nih Kisah nyata hadir mulia Dia kerja di bank Kemudian ikut kajian Dia direktur di sebuah bank terkenal Ustadz katakan Haram Rima Berperang dengan Allah Terus gimana ustadz Keluar kamu dari bank Keluar di bank pak Dia galau pak Sementara ini kawan Ustadz yang teriak-teriak haram Tadi gak ada memikirkan Bagaimana solusi dari Pekerjaan dia setelah itu Uang dia banyak Tabungan dia banyak memang Satu bulan dua bulan dia pakai Akhirnya dia bikin kue Saya lihat dia bikin kue Jualan pinggir jalan Direktur bank pak Setahun berlalu Habis tabungan pak Istri biasa hidup enak Biasa pakai tas branded Biasa stay di hotel Bintang lima Liburan kemana-mana Tiba-tiba harus hidup sederhana pak Akhir kawan ini galau pak Mau cari kerja Apa-apa yang dia buat Bangkrut lagi Apa yang dia buat Bangkrut lagi Sampai satu hari Istrinya Kheanati dia pak Istrinya dibawa kabur Sama Seseorang Kawin sama orang Dia ditinggalkan Sekarang teman saya gila pak Siapa yang tanggung jawab Ini ustaz yang bilang-bilang Haram 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 itu Tanpa memikirkan Solusinya Boleh pak Runtuhkan jembatan lama Tapi syaratnya jembatan baru Harus selesai dulu Kalau belum selesai jembatan baru Yang lama jangan diruntuh Jangan dirubuhkan Nanti gak bisa nyeberang pak Faham Yang antum da'wah Jangan fatwa-fatwa terus Berikan solusi Islah perbaiki Sahabat saya Kesar Cesar Tahu Cesar Saya satu masjid dulu Sama Cesar Pertama hijrah Dia datang ke rumah Dia cerita Tanya-tanya tentang Menari joget Bagaimana Saya bilang Kamu terus joget brother Joget gak apa-apa Tapi niat suatu hari nanti Berhenti Tapi harus punya Penghasilan yang bagus dulu Yang seimbang dengan Bayarannya ketika berjoget Yang seimbang Pemasukannya ketika Dia masuk TV Dan sebagainya Tapi tidak Ustaz saya suruh berhenti Ini haram katanya Cesar Dengar saya Tahu Ibu yang dengar Akhirnya Dia dilarang sama Ustaz Untuk temui saya Gak boleh Dijauhkan Ini orang sesat Bidah aja mata belik Pergi dia pak Berhenti Dari Dari joget-joget Apa yang saya takutkan Terjadi Haji Demulia Jadi kita bukan Gibah Cesar kalau nonton Gak ada masalah Dia dengar Ini yang tanggung jawab Siapa pak Ustaz yang fatwa-fatwa Haram-haram itu Boleh kau suruh Cesar berhenti joget Kasih dia duit 50 juta sebulan Itu benar Ini gak Gak dibantuin Sampai jualan Tahu Gejrot Di pinggir jalan Semua Bikin ayam goreng Saya datang ke tempat Beliau Mujahadah kehidupannya Jadi kalau orang hijrah Ini banyak teman-teman hijrah Pak Pelan-pelan Bunga Tak akan mekar Sebelum waktunya Bergembira Dengan kabar Yang diberikan Rasulullah S.A.W. Siapa yang berniat Hajrin sekalian Menjadi Hafiz Al-Quran Lalu dia mati Sebelum menjadi Hafiz Al-Quran Antem niat nih Menjadi Hafiz Al-Quran Coba angkat tangan Yang pengen jadi Hafiz 30 juta siapa Yang berniat Sungguh-sungguh Hari ini niat Jadi Hafiz Al-Quran Yang tinggi angkat tangannya Jangan malu Yang berniat Pengen menghafal 30 juta Al-Quran Angkat tinggi pak Jangan ragu Allah Dikit lagi Dikit lagi Dikit lagi Dikit lagi Allah Amin Mulai kita hafal hari ini Lalu mati Baru hafal satu ayat Nanti Allah akan bangkitkan Bersama para penghafal Al-Quran Amal itu tergantung niatnya Jadi hari ini kita hijrah Semua kita hijrahkan Pengen masuk syurga gak? Ya pengen ya Pengen gak jumpa Rasulullah Pengen gak kumpul dengan sahabat Niat kita ikut sahabat pak Mati sebelum sempurna Insya Allah Nanti Allah sempurnakan Amal kita Allah yang akan Kumpulkan bersama Dengan orang yang kita cintai Jadi kita jangan Nge-push orang Untuk berlari pak Kita yang harus berlari Kita gak boleh Keras sama orang lain Kita yang harus Keras sama diri sendiri Paham gak? Masya Allah Ini udah jam 5 Hadir mereka Kalau yang mau bertanya Silahkan bertanya Perihal taat Di nimat Taat itu Ni'mat Dan Ni'matnya taat Dibandingkan dengan ni'mat maksyiat Ni'mat maksyiat Bagaikan tetes air berbari Dengan semudera yang luas Jadi dan tidak ada Seorang manusia pun Yang akan mau meninggalkan Ni'matnya maksyiat Sebelum mereka Merasakan ni'matnya taat Boleh saya minum gak pak? Saya tadinya mau ngelawa-ngelawa Di sini pak Tiba-tiba serius Kenapa jadi begini pak? Boleh kamu bertanya? Siapkan pertanyaan ya pak Bismillah Jadi hadir sekalian Ada beberapa tips Kepada jamah Mulai hari ini Saya mengajak kepada sebuah jamah Hadirin untuk memperbaiki lisan Ini yang pertama Banyak-banyaklah ucapkan La ilaha Ilallah Katakanlah kecuali kepada Allah Libatkan Allah Dalam setiap perkataan Ya Sering saya katakan dulu Kalau panas Katakan Allah yang kasih panas Kalau dingin Katakan Allah yang kasih dingin Kalau duduk Katakan Allah yang dudukkan kita Kalau hidup Katakan Allah yang hidupkan kita Kalau mati Katakan Allah yang matikan kita Ya Kita tidak berjumpa Namun dijumpakan oleh Allah Kita tidak berpisah Namun dipisahkan oleh Allah Kita tidak berjauhan Namun dijauhkan oleh Allah Kita tidak berdekatan namun didekatkan oleh Allah Hanya Allah yang berkuasa menjauhkan orang berdekatan Dan mendekatkan orang berjauhan Hanya Allah yang berkuasa menghidupkan orang mati Dan mematikan orang hidup La ilaha illallah Saya pengen dengar suaranya yang keras Pak La ilaha illallah Katakanlah kecuali kepada Allah Itu yang pertama Yang kedua perbaiki sunnah Periksa diri kita Pak Berapa banyak sunnah nabi yang sudah kita amalkan Berapa banyak sunnah nabi yang sengaja kita tinggalkan Sunnah ini banyak Ada surah, syirah, syarirah Ada penampilan nabi Ujung rambut, ujung kaki Ada kehidupan nabi bangun tidur sampai tidur lagi Ada syarirah fikir nabi Apa yang nabi fikirkan Mesti ada di fikir kita Meskipun kita tidak sanggup Menghidupkan sunnah 100% Tolong jangan tinggalkan 100% Amalkan semampunya Amalkan semampunya Apa sunnah yang perlu dicintai oleh Allah Ta'ala Salat berjamaah Di awal waktu Di tempat azan dikumandangkan Jadi jamaah kajian ini Kajian pekanan ini Mesti punya ciri-ciri Apa ciri-cirinya 5 waktunya di masjid Eh itu kan Gajian pekanan Subuh di masjid Zuhur di masjid Azar di masjid Bahkan belum azar sudah di masjid Nah itu benar Karena orang yang sanggup 40 hari berjamaah di masjid Tanpa tertinggal takbiratulullah bersama imam Allah bebaskan dari sifat munafik dan api neraka jahannam Pak Bang Kalau kita belum pernah 40 hari Berjamaah berturut-turut 5 waktu Berarti 200 waktu sholat Imam takbir kita di belakang Tidak masbuk Itu hadis sahih pak Di hadis sholain ada Di fadila amal ada Takam hadis ada 40 hari Sholat berjamaah Tanpa tertinggal takbiratulullah bersama imam Bara'atu minan nar Wa bara'atu minan nifak Siap amalkan ini pak Dan ini mustahil Kalau antum gak khususkan waktu Iktikaf di masjid pak Saya insya Allah Bulan ramadhan Satu bulan di masjid Kalau mau bergabung boleh pak Satu bulan kita bebas Dari semua urusan dunia Iktikaf di masjid Kalau bisa di masjid haram sana pak Di masjid nabawi Kalau kita tidak tunggu waktu sholat Kemungkinan besar masbuk pak Apalagi Jogja macetnya udah 11-12 sama Jakarta Saya selama di Jakarta tinggal pak Banyak tertinggal takbiratulullah Keluar sebentar nih Muter aja macet Satu jam Padahal kalau gak macet Ditempuh dalam waktu 10 menit Tapi karena macet satu jam Makanya saya tanya sama guru-guru Sama kiai-kiai ustad Ustaz Ustaz pernah gak ngamalin Hati sini pak Empat puluh hari Saya belum temukan pak Yang bilang sudah Gak tahu disini ada mungkin Kecuali orang-orang tablik Yang suka itikaf di masjid Tidur di masjid empat puluh hari Nah itu kemungkinan besar bisa pak Karena mereka memang niat menunggu waktu sholat Kalau gak diniatkan pak Kemungkinan subuh di masjid suhurnya lewat pak Di majalan pak Asarnya Maghrib bisa lewat Isa juga bisa lewat Nanggung sinetron Nonton sinetron Kelewat lagi Jadi kita mesti buat amalan ni pak Sebelum mati Sebelum kita mati yang bapak-bapak ni Usahakanlah itikaf di masjid empat puluh hari Siap gak pak Siapa yang meluangkan masa empat puluh hari Ada hadis Nabi SAW Berhalwat dengan Allah Ta'ala Dia khususkan waktu dengan Allah Maka Allah akan berikan list Hikmah di lisannya Empat puluh hari Itu hadis Nabi Supaya kita hilang sifat munafik Amalkan hadis ini Kemudian hadis kalian Perlu kita baca ta'lim hari-hari Supaya kita paham nilai-nilai amal Orang ni kalau diberi perintah Tapi gak dikasih tau gajinya Malas pak Jaman sekalian Angkat batu besar di depan masjid Ada batu sebesar truk Angkat ya Geser nanti batu itu Kira-kira mau gak angkat pak Susah pak Suruh pindah ke dalam Kadang-kadang susah Tapi kalau saya kasih tau Yang pindah ke dalam tadi Saya kasih satu juta satu orang lari gak pak Berlari semua Maka Allah Ta'ala hadir mulia Setiap memerintahkan sebuah amalan Pasti Nabi dikasih tau Fadilahnya Ra'atan fajri khaira minat dunia Wa mafiha Dua rakat solat sunnah sebelum solat subuh Lebih baik daripada dunia beserta isinya Jangan sekalian angkat batu besar itu Di bawah batu itu ada uang 10M Angkat gak pak Ada emas 10 kilo pak Ambil lah Bagi semua banyak Baru orang semangat Maka penting kita ta'lim Baca kitab Fadilah Fadilah dari segala amalan Hadir kita baca Kita baca itu Riadus Salihin Di sana banyak Fadilah amal Kalau urusan Fadilah amal Itu ijma' seluruh ulama hadir mulia Seluruh ulama sepakat Hadis do'if boleh digunakan untuk Fadilah Tak seorang ulama pun yang mengatakan tidak boleh Hadis do'if Anda boleh tanya sama Ustaz Salim Sama Ustaz siapa saja Hadis do'if itu boleh digunakan untuk Fadilah Bahkan hadir masalah ulama sampaikan Itu satu hadis do'if Lebih baik daripada seribu fatwa ulama Yang do'if itu perawi pak Bukan hadisnya sebetulnya Jangan soalan-soalan pak Do'if ya Do'if Kita tu do'if jangan dibaca Kita tu do'if Itu ada kitab Fadilah amal hadir mulia Yang ditulis oleh Syekh Maulana Zakaria Al-Kandahlawi Beliau itu seorang syekhon hadis Guru besar di Mekah Medina Bukan sembarang orang pak Itu kitab banyak ditulis sama beliau Tiba-tiba ada anak kemarin sore yang katakan Kitabnya harus dibuang Jangan dibaca Banyak hadis do'if di dalamnya Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Al-Lumuddin Banyak hadis do'if di dalam kitab itu Hari ini ada orang yang seolah adab Kepada Imam Ghazali Mubakar kitab Imam Mal Ghazali Jadi hadis untuk urusan Fadilah Itu boleh digunakan Tapi untuk urusan ibadah gak boleh Wajib yang sahih Ya Maka penting kita bergaul dengan para ulama Datang kepada mereka Sobah dengan ulama Bertanya masalah dunia dan akhirat kepada ulama Ilmu seperti air Hanya mengadir ke tempat yang lebih rendah Orang tinggi hati tak tambah ilmunya Kita harus merasa bodoh terus Belajar terus sampai mati kita belajar Kalau orang belajar gak pernah kena tilang Coba ente bawa mobil Tulis pelang belajar di atasnya Kita parkir sembarang pak Pak polisi datang Kenapa parkir sini pak Belajar pak Oh Hati-hati pak Jadi kalau orang belajar Itu gak pernah kena tilang Gak pernah salah pak Ketika sudah pelang belajar hilang Kita merasa sudah hebat Sudah tahu Sudah faham Baru berjalan itu sudah tilang Sampai kapan kita belajar Sampai mati kita belajar Ya Saya tidak tahu Saya bodoh Belajar Maka Allah tambah terus ilmu Ketika kita merasa sudah tahu Allah hentikan ilmu Faham pak ya Maka Buya Hamka Rahmatullah alai Katakan Hadirin mulia Apa beliau katakan Semakin luas ilmu seseorang Semakin sedikit Dia menyalahkan orang Semakin luas ilmu seseorang Semakin sedikit Dia menyalahkan orang Ini khilafiyah ini pak Itu monopoli ulama Kalau ulama boleh bicara Kalau kita yang bukan ulama Kita ikut ulama saja Terserah antum mau ikut ulama yang mana Yang antum sukai Ya Apa ciri-ciri ulama di Indonesia Ciri-ciri ulama di Indonesia itu Nulis Arabnya lebih lancar Dan nulis Latinnya Ya Baca Arabnya Dia kasih kitab Dia baca Diterjemahkan Ditafsirkan Itu ulama Kalau antum masih Kak Ta'alimnya pakai bahasa Indonesia Kitabnya Nah itu bukan ulama pak Kita gak boleh berdebat Gak boleh ikut-ikutan Soal tahu masalah hukum Itu kan bid'ah Gak boleh pak Yang ngomong-ngomong bid'ah ini Mesti ulama Ya Ulama yang paham Kunut subuh Itu sunnah Siapa yang bilang sunnah Imam Syafi'i Rahmatullahi Madhab Syafi'i Orang-orang Nahdlatul ulama Semua Pakai kunut Betul gak Kalau lupa baca kunut Sudah sahwi pak Tapi orang sahabat kita Muhammadiyah Melalui tarjih Muhammadiyah Hadir Muldiyah Sekarang ini Tak baca kunut Itu pun sunnah Kunut sunnah Gak baca kunut Sunnah Tapi banyak di tempat-tempat lain Berantem gara-gara ini pak Saya datang satu rumah Kenapa gak sulat di masjid pak Ah malas masjidnya kunut Satu orang bapak Kenapa gak ke masjid pak Ah masjidnya gak kunut Ini orang-orang yang ketinggalan zaman pak 1400 tahun terbelakang Cara berfikirnya Ini pak ketinggalan zaman Mestinya kita ikut imam Kalau imamnya kunut Nanti angkat tangan Amin Amin apa Susah baca amin Inam imam kunut Nanti pediri aja gitu Bukan itu yang diajarkan Sama guru-guru kita Maka ngaji pak Subhanallah hadir sekalian Suatu masjid berantem Gara-gara kunut Satu hari ketemu imamnya Dia tanya pak imam Bagaimana masjidnya pak Masih berantem Dia bilang sekarang Sudah gak ada yang berantem pak Bagaimana kiat-kiatnya Supaya bisa mendamaikan jamah Bukan damai pak Gak ada lagi yang sholat subuh Salah juga pak Kalau gak sholat subuh semua Jadi hadir sekalian Perlu kita ta'alim Belajar kepada guru Semakin banyak guru Semakin baik Hati ini punya filter pak Saya yakin kita semua Masih kita orang bodoh pak Kalau ada orang menyampaikan Yang bukan Al-Quran dan Hadis Pasti kita tahu ini gak benar Betul gak pak Ini pasti gak agama nih Ini pasti salahnya Ada filternya Allah berikan hadir mulia Kita akal untuk berfikir Mata untuk melihat Telinga untuk mendengar Hati untuk memahami Jadi jangan takut Kira-kira kalau antum duduk di majlis Satu majlis orang cacimaki sahabat Cacimaki umatul muminin Antum yakin itu benar gak pak Itu pasti majlis batil Kenapa Allah telah meridoi mereka semua Sementara cacimaki Orang yang mencacimaki sahabat Kafir semua pak Kafir semua Kalau ada orang yang mencacimaki sahabat Nabi SAW Mencacimaki istrinya Nabi SAW Dia kafir Kalau antum ragu dia kafir Antum kafir juga Itu guru saya sampaikan Kalau ada majlis yang menghina ulama Benarkah itu majlis pak Dikit-dikit tahzir Dikit-dikit cari orang Cari kesalahan orang Kalau ada kesalahan yang dibuat Sama guru-guru datang Mereka bukan diumumkan di sosial media Ini ceramah panjang nih Dari Suleman Satu jam lebih Ceramah Kemudian di edit Di youtube Dicari satu menit Dua menit dipotong pak instagram Dicari yang kira-kira Menundang perdebatan Akhir dibuli disana Kalau gak ustaz diadu VS Ustaz ini VS Ustaz ini Bikin ustaz itu ayam apa Ngadu ayamnya dosanya besar Apalagi ngadu ustaz Makanya antum silahkan Hadir sekalian Mau duduk di majlis siapa saja Ambil yang baik Buang yang buruk Sekurus-kurusnya ikan Ada dagingnya Segemuk-gemuknya ikan Ada tulangnya Ambil dagingnya Buang tulangnya Tulang kasih ikan Kasih kucing Gimana kira-kira Kalau ada orang Beli ikan di pasar Daging dia kasih kucing Tulang dia makan Itu orang apa Cara gue beda Orang gila Ambil dagingnya Buang tulangnya Ambil yang baik Buang yang buruk Ambil yang jernih Buang yang keruh Jangan hanya kera-kera Satu kesalahan orang Yang kita lihat Kita hapus semua kebaikannya Memandanglah dengan cara Allah Memandang Allah Ta'ala itu seringkali Sebab satu kebaikan hambanya Allah hapuskan semua kesalahan Maka jadilah orang baik Dalam pandang Allah Baik ada yang mau bertanya Tadi gak ada juga yang bertanya Sekarang gak ada juga yang bertanya Kayaknya orang Jogja Gak suka ngomong sama saya Ada yang mau bertanya silahkan Ibu-ibu tulis saja Pertanyaannya Yang bapak-bapak boleh Ini ada mic Silahkan Bersambung Bersambung Terima kasih telah menonton